Halo teman-teman, balik lagi di GAP Media Channel bersama kakak Kamadeni. Di video kali ini, kita akan bahas prediksi soal UTBK untuk gelombang 2 di subtes literasi bahasa Inggris. Seperti apa videonya? Yuk langsung aja simak di video kali ini. Sampai jumpa di video kali ini. Slingsuit di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GAP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10 ribu, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk, daftar sekarang. Soal pertama, yang ditanyakan itu adalah summary-nya. Summary itu adalah kesimpulan, berarti langsung aja kita baca paragrafnya. Originally operated by the German-level front. Pada awalnya itu dioperasikan oleh Front Buruh Jerman ya. Sebuah organisasi Nazi yaitu Volkswagen. Yang dia berkantor pusat di Wolfsburg, Jerman. In addition to his ambitious campaign to build a network of autobans. Autobans, oke, autobans itu namanya ya. Jadi dalam kampanye ambisiusnya untuk membangun sebuah jaringan dari autobans dan akses jalan yang terbatas gitu ya di Jerman, proyek Hitler itu, proyek kesayangan Hitler itu dibangun dan diproduksi secara massal gitu. Of an affordable yet still speedy vehicle. Oke, berarti disini tentang kendaraan ya. Kendaraan yang diproduksi secara massal, namun dia itu tetap cepat. That could sell for less than 1.000 range marks. Jadi pada masa itu si satu kendaraannya itu akan dijual seharga 1.000 range marks gitu. Atau setara dengan 140 USD ya pada saat itu. Terus, to provide the design of this people's car, untuk mewujudkan desain dari mobil rakyat ini ya, Hitler itu memanggil insinyur automotif dari Austrian dan Jerman gitu, yang bernama Ferdinand Porsche. Pada tahun 1938, dalam rapat umum Nazi ya, Fuhrer ini, dia mendeklarasikan bahwa kendaraan tersebut itu diproduksi untuk massal gitu ya. Its purpose is to answer the transportation needs. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjawab kebutuhan transportasi dari mereka gitu. Mereka itu adalah masyarakat Jerman berarti pada saat itu. And it's intended to give them joy. Dan memberikan mereka kemudahan gitu ya. Terus disini, however, namun soon after the KDF wagon was displayed for the first time at the Berlin Motor Show in 1939. Berarti setelah KDF wagon, itu nama kendaraannya berarti ya, itu ditampilkan untuk pertama kalinya di Motor Show Berlin pada tahun 1939. World War II began. Perang dunia kedua itu dimulai. And Volkswagen halted production. Dan Volkswagen mau tidak mau dia menghentikan produksinya. Setelah perang berakhir, setelah perang berakhir with the factory in ruins dengan pabrik yang rusak ya, yang kacau, the allies would make Volkswagen the focus on their attempts to resuscitate the German auto industry. Jadi sekutu, allies itu adalah sekutu ya. Itu akan menjadikan Volkswagen sebagai fokus untuk mengembalikan kejayaan ini, industri otomotif di Jerman. Yang ditanyakan berarti itu adalah summary-nya atau kesimpulannya. Tadi secara umum, paragraf ini menjelaskan tentang Volkswagen, yang awalnya itu sebuah organisasi Nazi. Terus karena ada keinginan dari Hitler untuk memproduksi mobil rakyat, maka dijadikanlah Volkswagen ini dia sebagai pabriknya ya. Pabrik untuk memproduksi unit transportasi pada saat itu, yang diberi nama KDF wagon. Nah terus, gak lama kemudian, Perang Dunia II itu pecah di situ dan Volkswagen menghentikan produksinya. Setelah perang berakhir, si pabriknya ini diambil alih oleh sekutu untuk mengembalikan industri otomotif di Jerman. Nah berarti kita langsung aja nih, lihat yang A. After World War II, setelah Perang Dunia II, Volkswagen remained an automotive company controlled by the German government. Volkswagen tetap menjadi perusahaan otomotif yang dikontrol oleh pemerintah Jerman. Nah ini jelas salah, karena Volkswagen setelah Perang Dunia II itu dikendalikan oleh allies atau sekutu ya. Terus yang B, Volkswagen cars were designed for the benefit of the Nazi elite and not intended for the general public. Nah ini jelas salah ya, not intended for general public. Padahal Volkswagen itu akan memproduksi mobil rakyat yang ditujukan untuk publik. Kalau yang C, Adolf Hitler himself personally designed and developed the first Volkswagen car model. Nah ini jelas salah ya, yang memproduksi model dari Volkswagen itu, mobil Volkswagen itu adalah yang tadi, Ferdinand Porsche ya, bukan Adolf Hitler. Kalau yang D, the allies purchased Volkswagen to aid German's economy in the automotive industry. Sekutu, dia membeli Volkswagen untuk membantu ekonomi Jerman dalam industri otomotif. Nah ini jelas salah ya, kita lihat yang E, Volkswagen was intended to produce mass vehicles for the German society. Oke ini betul ya, but was taken over by the allies after World War II to revive the German automotive industry. Oke ini yang betul, karena Volkswagen dimaksudkan untuk memproduksi kendaraan massal untuk masyarakat Jerman. Tetapi diambil alih oleh seputu setelah Perang Dunia II untuk menghidupkan kembali industri otomotif di Jerman ya. Berarti yang E itu jawaban yang paling tepat. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya, setelah itu login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas onlinenya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor akhir, ranking, dan grafik delay tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Soal yang kedua, Berarti di sini beberapa monera itu adalah autotroph membuat makanannya sendiri melalui kemosintesis. Seperti bakteri nitrifikasi di dalam siklus nitrogen atau melalui fotosintesis. Seperti bakteri belerang ungu. Others are heterotrophic. Yang lainnya itu adalah heterotroph, either existing as saprophytic decomposers that feed on dead organic matter found in the soil. Yang lainnya itu adalah heterotroph, yang berperan sebagai saprophic decomposer atau decomposer saprophic, yang memakan materi organik yang mati dalam tanah. Or as parasitic bacteria atau sebagai bakteri parasit that acquire food from a living host, usually causing it harm in the process. Yang memakan makanan dari inang yang hidup. Biasanya itu menimbulkan kerusakan atau bahaya ya dalam prosesnya. The word others, berarti di sini adalah others yang ini ya teman-teman. Others are heterotroph. Itu reverse to. Reverse to itu adalah merujuk kepada apa. Others di sini berarti masih masuk ke monera. Kenapa ke monera? Karena kita sedang menjelaskan monera bahwa sebagian dari monera itu autotroph, dan sebagian yang lain itu heterotroph. Berarti langsung aja tembak jawabannya. Others di sini refers to monerans. Yang E jawabannya. Soal nomor tiga, the nexus between passage A and passage B is nexus. Nexus itu artinya hubungan. Hubungan antara bacaan yang A dengan bacaan yang B. Apakah comparison? Comparison itu perbandingan. Apakah informative? Informative itu artinya informasi ya. Informatif, memberikan informasi tertentu. Kalau yang C itu explanation? Explanation itu adalah penjelasan. Kalau yang D, cause and effect? Itu adalah sebab dan akibat. Kalau yang E itu sarcastic atau sarkas ya. Berarti dengan sindiran tajam di situ. Kita lihat dulu passage yang A. Tsunamis can originate from various factors related to geological activities beneath the ocean surface. Berarti di sini tsunami itu bisa berasal dari berbagai faktor yang memiliki relasi atau berhubungan dengan aktivitas geologi di bawah permukaan lautan ya. Di bawah permukaan samudera. One of the primary cases is underwater earthquakes. Jadi penyebab yang paling awal itu pasti adalah earthquakes. Earthquakes itu artinya gempa bumi yang terjadi underwater. Underwater itu di dalam atau di bawah permukaan air ya. Terus kita lihat lagi di sini. This generate waves that then move at high speeds across the ocean. Jadi si gempa tadi dia itu menciptakan sebuah gelombang ya gelombang-gelombang yang kemudian dia memiliki kecepatan yang tinggi. Kemudian dia melintasi lautan carrying significant potential dangers upon reaching the coastline. Jadi si gelombang tadi dia membawa potensi yang berbahaya gitu untuk di pesisir pantai yang nanti. Other cases of tsunamis include underwater volcanic eruptions. Nah penyebab lain dari tsunami itu adalah erupsi gunung merapi yang ada di bawah laut. Submarine landslide, longshore ya yang ada di bawah laut. Or even the impact of large objects like meteors in the sea. Atau adanya tabrakan dari objek seperti meteor ke lautan gitu. Itu juga bisa menciptakan tsunami gitu ya. Oke kita lihat yang B. Tsunamis can be incredibly terrifying as they have the ability to destroy anything in their path. Jadi tsunami itu bisa sangat berbahaya gitu. Karena mereka itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan apapun yang ada di depan mereka. Making them deadly to all forms life. Membuat mereka itu sangat mematikan untuk seluruh kehidupan. The power and energy contained within large tsunami waves can demolish buildings and infrastructures along the coastline. Jadi tsunami tadi dia bisa menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur di pesisir pantai. Swimming far in land and inundating fast areas. Jadi dia itu menyapu daratan ya dan menciptakan kekacauan di mana-mana. Tsunamis can cause the loss of numerous human lives. Jadi tsunami itu dia bisa menyebabkan kematian dari banyak nyawa. With waves arriving with enough force to submerge and obliterate anything in their way. Jadi karena tadi si tsunami itu dia datang ke pantai dengan kecepatan yang tinggi gitu. Dengan gelombang yang besar juga itu bisa menyapu apapun. Nah terus disini, the recovery from tsunami impacts. Recovery itu pemulihan dari akibat tsunami itu requires extensive and time consuming efforts. Jadi membutuhkan upaya yang memakan waktu gitu. Including rebuilding infrastructure. Jadi termasuk membangun kembali infrastruktur yang rusak ya. Providing humanitarian aid. Menyediakan bantuan kemanusiaan. And supporting affected communities in restoring their shattered lives. Dan men-support komunitas-komunitas yang dia itu terkena dampak dari tsunami tadi. Berarti message A yang ini menjelaskan tentang penyebab tsunami. Tadi tsunami itu disebabkan oleh underwater earthquakes. Atau underwater volcanic eruption. Kemudian submarine landslide. Atau adanya meteor ya. Yang menghantar laut. Nah itu berarti penyebab dari tsunami. Kalau yang B itu adalah akibatnya, akibat dari tsunami itu adalah yang tadi rusaknya infrastruktur dan bangunan. Kemudian meninggalnya banyak manusia. Terus kerusakan yang lain-lain gitu. Berarti disini nexusnya atau hubungannya antara passage A dan passage B itu adalah curse and effect. Sebab dan akibat ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu adalah curse and effect. Soal berikutnya, masih bacaan yang tadi ya tentang tsunami. Ini ada passage A dan passage B. Tadi passage A itu adalah curse-nya atau penyebabnya. Kalau passage B itu adalah efeknya atau akibat yang ditimbulkan. Oke, yang ditanyakan itu adalah tone. Tone of both passages. Tone itu adalah nuansa dari bacaan tersebut gitu. Berarti bacaannya itu memberikan kita nuansa apa. Apakah informatif? Ya informatif itu memberikan informasi. Kalau worried itu artinya khawatir. Kalau ironic itu ironis. Kalau sarcastic itu sarkas atau menyindir. Kalau cynical itu sinis ya. Nah berarti disini, tadi kan kita sudah baca nih PCGA tentang apa, passage B tentang apa. Nah ini memberikan kita informasi bahwa tsunami itu disebabkan oleh underwater earthquakes. Selain underwater earthquakes, itu juga disebabkan oleh volcanic eruption in underwater. Kemudian landslide yang terjadi di submarine. Atau adanya meteor ya yang menghantam laut. Nah berarti itu memberikan kita informasi tentang penyebab tsunami. Sekarang passage B. Dia juga memberikan informasi kepada kita akibat apa saja sih yang ditimbulkan oleh tsunami. Mulai dari kerusakan bangunan dan infrastruktur. Kemudian the loss of numerous human lives. Jadi kematian dari manusia ya dalam jumlah yang besar. Kemudian disini tsunamis also result in significant economic losses. Jadi berdampak pada bidang ekonomi juga gitu. Terus pemulihan dari tsunami itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu ya. Membutuhkan waktu yang jangka panjang. Berarti disini the tone of the both passage itu adalah informatif ya. Memberikan kita berbagai informasi. Soal terakhir, what is the topic of the dialogue above? Yang ditanyakan itu adalah topik dari dialog ya. Kalau tadi kita tentang bacaan-bacaan, nah sekarang kita itu tentang dialog. Kita lihat dulu dialognya ini, dialognya ada dua tokoh ya. Ada Kinara, ada Selena. Kinara, hi Selena, have you heard about the impact of ozone layer depletion on skin cancer? Oke berarti disini, hi Selena, apakah kamu sudah dengar tentang akibatnya? Dari penipisan lapisan ozone terhadap kanker kulit gitu ya. Nah berarti disini kita sudah agak tergambar gitu ya. Bahwa ini dialognya akan membahas tentang depletion of ozone layer on skin cancer. Terus kita lihat yang Selena. Yes Kinara, it's a concerning issue. The depletion of the ozone layer allows more harmful ultraviolet atau UV. Ya berarti disini penipisan lapisan ozone itu bisa menimbulkan ya radiasi ultraviolet atau sinar UV yang lebih berbahaya dari matahari untuk bisa mencapai permukaan bumi. Increasing the risk of skin cancer yang meningkatkan resiko dari kanker kulit. Absolutely, UV radiation, particularly UVA and UVB rays, can damage the DNA in our skin cells. Oke berarti disini tentang UVA dan UVB ya, dia itu bisa berbahaya terhadap DNA di dalam sel kulit kita gitu. Leading to mutation, menyebabkan mutasi, and the development of cancer cells. Dan perkembangan dari sel yang bersifat kanker. It's crucial to protect ourselves from excessive sun exposure. Jadi, itu sangat penting gitu untuk melindungi diri kita dari paparan sinar matahari. I couldn't agree more, Kinara, taking preventive measures like wearing sunscreen with a high sun protection factor or SPF. Berarti disini pencegahannya itu dengan memakai sunscreen yang memiliki SPF tinggi. Seeking shade during peak sun hours, jadi mencari tempat berteduh gitu ya saat matahari itu bersinar. And wearing protective clothing, dan memakai pakaian yang bisa memberikan proteksi atau perlindungan, can significantly reduce the risk of skin cancer. Itu bisa secara signifikan mengurangi resiko dari kanker kulit. I'm agree with you, aku setuju denganmu. Oke berarti disini kita langsung aja nih topiknya. Berarti tadi tentang, berarti ini tentang penipisan lapisan ozon terhadap kanker kulit yang bisa menyebabkan perubahan DNA gitu. Sehingga menyebabkan sel-sel kanker itu bisa bermutasi gitu, dan berkembang biak di dalam tubuh kita. Sehingga kita harus bisa mencegah hal tersebut dengan cara memakai sunscreen yang ber SPF tinggi. Kemudian mencari tempat berteduh, dan memakai pakaian yang bisa melindungi kulit kita dari papanan sinar matahari langsung. Kita langsung lihat yang A. The depletion of the ozone layer has no impact on the development of skin cancer. Has no impact, tidak memiliki impact atau akibat. Nah berarti ini salah. Kalau yang B. The impact of ozone layer depletion on skin cancer and its prevention. Impact itu akibat dari penipisan lapisan ozone terhadap kanker kulit dan pencegahannya. Nah ini yang paling tepat ya, yang paling menggambarkan dialognya. Berarti jawabannya itu yang B. Kalau yang C. UV radiation doesn't pose any risk. Oke, doesn't pose any risk to the development of cancer cells in the skin. Nah ini jelas salah ya. Karena tadi sinar UV itu bisa meningkatkan perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita. Sekarang, there is no need to be concerned about the impact of ozone layer depletion on skin cancer. Ini juga salah ya. There is no need to be concerned. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jelas salah. Kita lihat yang E. Wearing sunscreen, seeking shade, and wearing protective clothing are unnecessary measures to reduce the risk of skin cancer. Ini tidak diperlukan. Unnecessary. Jadi memakai sunscreen, kemudian mencari tempat berteruh, dan memakai pakaian yang bisa melindungi kulit kita dari papanan secara matahari, itu tidak dibutuhkan. Nah ini jelas salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke teman-teman, sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih, and see you in the next video. Terima kasih.